Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Solusi Utara, Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Mega Mall Kota Manado. Suasana mall yang saat itu sedang ramai menjadi bertambah ramai dengan kedatangan Presiden Jokowi. Pak Syarikat meneriakan Pak Jokowi saat melihat Presiden Jokowi turun dari mobil di lobby mall sekitar pukul 19 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian tengah. Melihat keramain tersebut, Presiden Jokowi langsung membalas sahabat masyarakat dan menghampiri sejumlah pengunjung sambil menerima ajakan untuk bersebuah foto. Andre, salah seorang warga mengaku sengaja menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Jadi pas saya habis kerja, saya dengar Bapak datang di sini, saya menunggu Ibu. Karena Pak Presiden Jokowi merupakan idola semua masyarakat Indonesia dan kami berterima kasih Pak Jokowi adalah Presiden yang tulus, merakyat dan membuat kami bangga kepada Pak Presiden. Senada, Dea yang sedang menjaga setan makanan juga merasa bahagia dapat bertemu dan bersuah foto dengan Presiden Jokowi. Menurut Dea, program-program yang dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Senang sekali Masya Allah SWT, hati memang luar biasa senang sekali, cuma itu senang-senang sekali Mbak. Karena programnya begitu luar biasa, sehingga bisa membuat Indonesia begitu lebih sangat luar biasa, berupa semuanya. Sementara itu, Firdinia mengaku tidak menyangka bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia dan keluarganya sedang berjalan-jalan di mal sambil membeli makanan. Lagi ngerayain hut pernikahan yang ke-23, gak nyangka tadi pas beli burger, aduh ada Pak Presiden luar biasa. Luar biasa, pemberian dirinya untuk Indonesia dan banyak hal yang sudah dia dikerjakan. Dan justru luar biasa kecintaan kami kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi terus melayani masyarakat Indonesia dalam kerendahan hati. Untuk diketahui, Presiden Jokowi yang saat itu datang bersama Menteri PWPR Basukiya Dumuliono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Kairos Madi juga menuju lantai 2 mal untuk membeli makanan ringan. Bahkan Presiden Jokowi memesan sendiri makanan ringan di salah satu stand. Sambil menunggu makanan siap disajikan, Presiden Jokowi kembali melayani permintaan sebuah foto masyarakat. Tidak hanya itu, para menteri yang mendampingi juga tidak luput dari permintaan sebuah foto masyarakat. Usai menyantap makanan ringan sambil bermincang hangat, Presiden Jokowi dan para menteri kemudian meninggalkan mal sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Tim LGN Media melaporkan.